selamat menikmati 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 bacaan selamat menikmati selamat menikmati bagi saya dan selamat menikmati 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 dan pernegara, kita harus bersatu oleh karena itu, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda, kita harus bersatu dengan persatuan dan kesatuan, maka bangsa dan negara kita akan kuat, sehingga tidak mudah dijajah oleh bangsa yang lain, sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh berjerai kita untuh dalam hadis tersebut juga terdapat dapat dipahami bahwa hendaknya orang Islam itu harus saling hidup pun tanpa permusuhan, nah ini tidak usah jauh-jauh sama keluarga saja kakak adik tidak usah bertengkar atau bermusuhan meskipun ada rebutan apa terus bertengkar itu harus kembali lagi, baik-baik lagi jangan sampai tidak menyapa sampai lama jangan kita lanjutkan yang nomor dua saling membantu dalam meringankan kesulitan mukmin lainnya misalnya tetangga kita sedang kekurangan misalnya ayahnya sakit nah kita harus mempunyai rasa empati harus bersimpati kepada tetangga kita jangan sampai kita diam saja ini sebab bapaknya tak karek-karek tak ngurus macam-macam seperti itu nah langkah baiknya kalau kita memberikan makan ya nah kita akan mendapatkan pahala nah yang ketiga saling tolong-menolong dalam kebaikan nah ini tolong-menolongnya harus dalam kebaikan bukan dalam hal kejelekan misalnya waktu azan loh kok gak ada yang azan nah anak-anak yang laki-laki segera ke masjid untuk memandangkan azan nah itu kan tolong-menolong kan biasanya bapak ini ternyata bapaknya gak datang gak azan oh ternyata sakit nah anak-anak harus menolong itu dalam hal kebaikan jangan sampai seperti ini contohnya waktu sekolah anak-anak ada temannya mencuri kemudian kamu menutupi kesalahan dia nah itu bukan tolong-menolong dalam hal kebaikan tapi dalam hal kejelekan nah itu yang tidak boleh harus kamu bilang oh penghapus itu diambil dia nah seperti itu nah itu kamu sudah menolong menolong dia untuk tidak terjerumus dalam hal kejelekan nah itu sudah dapat pahala kemudian yang D. selalu berbuat baik dan berakhlak mulia anak-anak dimanapun berada entah itu di rumah di sekolah harus bersikap dan berbuat baik jangan sebaliknya ya karena Allah menyukai orang atau anak yang selalu berbuat baik berkata baik dan juga berakhlak mulia ayo menyimpulkan hadith adalah perkataan Nabi Muhammad s.a.w. orang mukmin bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan setiap orang Islam itu harus saling menguatkan satu sama lain saling bersatu padu dan tidak mudah bercerai berai saling menjaga persatuan dan kesatuan karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan maka umat Islam akan bertambah kuat dalam berbangsa dan bernegara kita juga harus bersatu dengan persatuan dan kesatuan maka bangsa dan negara kita akan kuat sehingga tidak mudah dijajah oleh bangsa lain seorang mukmin yang satu harus menjadi pelindung bagi mukmin lainnya dalam hadith tersebut juga dapat dipahami bahwa hendaknya orang Islam itu harus saling hidup rukun tanpa permusuhan saling membantu dalam meringankan kesulitan mukmin lainnya saling tolong menolong dalam kebaikan dan selalu berbuat baik dan berakhlak mulia alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai semoga bermanfaat untuk anak-anak semua di rumah dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah diberi kesehatan nomor satu kesehatan itu penting sekali anak-anak harus jaga kesehatan kalau buka puasa langkah baiknya makan minumnya jangan es nanti bisa tiba-tiba sakit karena cuacanya tidak menentu kalau panas panas sekali kalau hujan dingin itu kita harus pintar-pintar jaga kesehatan diri kita sendiri di eman-eman sendiri dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah tetap di rumah jaga kesehatan dan tetap semangat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh